ya lanjut lagi di pembahasan soal pada video ini adalah video total garam oke langsung saja ya bersama saya Iwan Madius saya akan masuk ke soal nomor 1 untuk pembahasan kali ini ya, pada soal nomor 1 garam berikut ini yang mengalami idolisi total adalah saya lihat kata kuncinya adalah pahami kembali sukses idolisi total ke dalam dari soal yang ada ya, jadi kita bisa bahas bersama jadi garam yang mengalami idolisi total merupakan garam yang tersusun ya, dari kation dan anion yang berasal dari asam lemah dan basa lemah ini ya dari basa lemah, asam lemah dan basa lemah nah, dari soal ini opsinya yang ada maka N4F ini lah yang merupakan garam yang tersusun dari kation dan anion dari soyaduannya lemah ya, kation N4 plus ini adalah asam kunyugat dari basa lemah dan anion F ini adalah basa kunyugat dari asam lemah jadi, jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 ini adalah yang D sedangkan KCE itu merupakan asam kuat, basa kuat jadi, dia netral NACN merupakan basa kuat, asam lemah dia adalah indusis partial atau sebagian CISO4 itu merupakan kuat sama kuat itu penetralan sedangkan yang E adalah C3COOK itu merupakan indusis jarang partial di part basa oke, langsung ke soal nomor 2 soal nomor 2 ini diberikan pengerasan dalam satu gelas kimia dalam satu gelas kimia terdapat 250 ml lengketan garam lithium cyanida diketahui konsantrasan dari asamnya adalah sama dengan KB, LGOH-nya ya hal yang akan terjadi pada ketahuan umus merah dan giri jika keduanya dibuatkan dalam garam adalah kita lihat bersama-sama garam lithium ya kata kunci di sini yang perlu diingat untuk menjawab soalnya adalah garam lithium cyanida mengambil besi total sehingga penentuan sifatnya dapat ditentukan dari nilai K-A dan K-B-nya nah, garam lithium cyanida memiliki sifat netral karena nilai K-A dan K-B-nya sama nah, pada dalam tersebut besi penentuan, maka atas lamus tidak akan mengalami perubahan warna ya, lamus berutap biru, lamus merah akan tetap berwarna merah sehingga jawabannya tepat adalah yang A saya lanjutkan ke soal nomor 3 di soal nomor 3 diketahui garam aluminium sulfida ya atau AL2S3 mengalami indolisis total pernyataan yang tepat mengenai garam tersebut adalah di sini, kata kuncinya untuk bisa menjawab soal nomor 3-nya adalah pahami kembali tentang konsep indolisis total garam nah, garam AL2S3 ini atau aluminium sulfida yang mengalami indolisis total dan air membentuk ion H+, dan ion OH- sehingga jawabannya terpatut adalah yang B ya, yang B ya, jadi sama-sama lemah dia yang lainnya bisa tepat kemiskan lemah di kembali ya kenapa buka jawabannya yang less karena baik asam atau bun basah ini sama-sama mengalami indolisis dimana akan dan jika dia ini dietolisis dengan air maka akan membentuk ion H+, dan ion OH- oke, saya lanjutkan ke soal nomor 4 di soal nomor 4 sobat kimit bisa dicermatkan lagi di sini diberikan campuran berikut nah ini campuran berikut ini yang dapat mengalami indolisis total adalah nah, kembali lagi kata kuncinya sobat kimit tegang ketika menjawab soal seperti ini ada reaksi campuran asam dengan basah adalah pahami kembali konsep indolisis total dimana indolisis total ini terjadi antara asam lemah dengan basah lemah dimana nilai K, A, K, B itu sama oke langsung saja ke pembahasan nah, garam yang melindolisis total merupakan garam campuran antara asam lemah dengan basah lemah seperti yang saya sebutkan tadi nah, dari option yang ada ini yang mana kira yang lemah dengan lemah ya, kalau yang A itu jelas sudah kuat sama kuat yaitu dari penetralan nah, kan yang B lemah dengan kuat jadi dia berkifat sparsial berkifat sparsial yang C ini KOH dengan CH3 COH ini juga sparsial kemudian yang D itu adalah NH3 dengan HNO2 nah, bisa saya lihat sama-sama adalah molnya sama ini ya jadi jawabannya-jabat yang D ini salah salah ketik ya mohon maaf jadi opsi yang cepat lah yang D saya lanjutkan ke soal nomor 5 nah, disini sudah masuk ke dalam tahap aplikasi ya ya, rumus tentang indulisis total oke saya langsung saja ke soal jika KA dari asam asetar atau CH3 COH adalah 1,75 kali 10 minus 5 KB amonianya atau NH3 adalah 1,8 kali 10 minus 5 maka pH larutan garam dari CH3 COUNH4 0,1 molar adalah berapa sobat jamin saya lihat opsi yang pilihannya ini ada beragam ya tapi hampir mirip-mirip disini nah, untuk menjawab soal ini sobat jamin diharapkan ingat kembali kata kunci untuk bisa menjawab ini yang pertama adalah gunakan pertamanya dari CH3 garam pasti karena ini merupakan kedua-duanya lemas dari asam 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 kemudian langkah pertama untuk menjawab ini adalah pertama menentukan komponen yang diketahui ya, disini ketahui KA-nya dari asam lemahnya adalah 1,75 K10 0,5 memilih KB-nya diketahui nilainya ini ya 1,8 10 0,5 dan KB-nya 10 0,14 kemudian yang kedua menentukan konsentrasi ion H+, dengan mengonstruksi pada persamaan berikut nah, ion H+, ya, jenisnya pH maka ion H+, bisa dicari oke H+, sama dengan KW kali KA dibagi dengan KB ya, karena H+, nya dicari maka dia KW kali KA dibagi dengan KB sehingga H+, nya secara matematis masukkan solusi angka atau data yang ada ke dalam rumbut ini ini didapatkan H+, nya akar 9,7 kali 10 pangkat minus 15 atau setara dengan 3,11 kali 10 pangkat minus 7,5 nah, kemudian kita dapat dari kondenasi H+, nya ini masukkan ini ke dalam rumus pH yaitu pH sama dengan min log kondenasi H+, pH sama dengan min log 3,11 kali 10 pangkat minus 7,5 atau nilai ini secara dengan 7,5 min log 3,11 jadi dari soal di atas ini soal ini ya sehingga opsi yang tepat dari data yang ada berdasarkan asli pembahasan ini ya coba ini bisa cermali dengan detail ini nilainya ya 7,5 x 10 pangkat 7,5 min log 3,11 yang mana 7,5 min log 3,11 ya jawabannya yang tepat yang B nah kalau masih ragu atau bingung silahkan dicermali kembali tahapan-tahapan pengerjakannya ya yang pertama pastinya tentukan kata kunci kata kunci dari soal ini adalah gunakan persamaan dari total garam yang kedua masuk ke pembahasan baru kita menentukan komponen yang diketahui selanjutnya menentukan konsentrasi H plus dengan guna rumus H plus bersama dengan akar KW x A x KB selanjutnya baru menentukan pH dari kondilasi ion H plus yang sudah diketahui sebelumnya sehingga sangat gampang sebenarnya untuk menentukannya oke saya lanjutkan soal nomor 6 pada soal nomor 6 ini soal tentang aplikasi juga diketahui 100 ml 100 ml asam masetan 0,1 dihasilkan dengan 1 ml ammonium hidroxida atau N4 OH 0,1 molar menghasilkan garam dan air jadi KA dari asam adalah 2 x 55 dan KB bahasanya adalah 2 x 65 sama ini maka pH garam yang dihasilkan dari reaksi tersebut adalah berapa saya duga anggap saya tidak baca pembahasannya jadi ini konsentrasinya sama volume sama kemudian asam kemudian KA KB juga sama maka bisa dipastikan bahwa dalam reaksi horizontal ini dia pasti neta kalau neta berapa pH pasti 7 sehingga jawabannya tepat yang C dan di sini di pembahasan juga diberikan jawabannya C benar oke untuk mengumpas atau mengungkap kenapa 7 jawabannya mari kita lihat bersama-sama kata kuncinya sama menggunakan persamaan nulis total berlam dan pembahasannya yang pertama langkah-langkahnya adalah menentukan komponen yang diketahui seperti yang saya jelaskan pada sosial sebelumnya juga kita dapat menentukan komponen yang diketahui kemudian langkah selanjutnya menentukan kondentrasi ion H plus dengan menggunakan persamaan yang sama dengan tadi itu H plus sama dengan akar kawi kali kakak kawi itu didapatkan nontrasinya adalah 1 kali 10 7 molar dengan dapat H plus 1 kali 10 7 molar maka nilai TH kan gampang bisa dicari yaitu TH sama dengan min log H plus TH sama dengan min log 1 kali 10 7 dimana ini langkah dengan 7 min log 1 dimana log 1 adalah 0 maka 7 kesimpulan dari soal ini kemudian saya katakan di awal dari 7 simpulannya lah TH garam yang terbenar dari 7 jawabannya yang benar yang C semoga sobat kini memahami dengan baik dan saya akan lanjutkan ke soal nomor 7 oke di soal nomor 7 ini ya diberikan data sebanyak 20 mili ammonia 0,15 molar KB nya 1,85 akan menguntuk garam yang terbesar bersifat basah jika dicampurkan dengan nah ini jadi diberikan suatu basah lemah dengan nilai KB yang ada kemudian polumenya sekejian kemudian kondinasinya adalah 0,15 molar maka dia akan berpasangan atau berhasil dengan yang asam lemah tentunya pasti asam lemah yang terbesar kita lihat yang pertama ya pastinya kalau biar dia adalah netran maka dia harus polumenya sama kondinasinya juga sama KB nya pun harus sama kalau sana polumenya ada KB sama dengan KA maka pasti ada yang terlain yang harus lebih banyak sehingga nanti ketika dihasil lahir dikalikan masing-masing dapat nilainya sama oke langsung aja ke pembahasan kata kunci yang menjawab soal nomor 7 ini adalah pahami kembali konsep tentang tulisi total jadi garam terlalu yang mengalami tulis total itu merupakan penyampuran antara asam lemah dan basah lemah untuk menentukan sifat basah dari garam yang melalui tulis tulis dikaitan dari nilai KA dan KB Sifat bahasa ditunjukkan dari campuran antara NH3 dan ACN yang memiliki nilai KB 1,10,5 lebih besar dari nilai KCN, ya KA dari HCN yang 4,19,9,10 Nah kenapa itu? Kita lihat sekarang Jadi jawabannya adalah yang Yang E Kita lihat bersama-sama Kalau HF ini asam lemah juga Coba dicari 6,5 dari 10 mangga sekian Apakah sama hasilnya? Tentunya ini berbeda Kemudian ini Mitrik sama ini Ini juga Yang lainnya ini jawabannya adalah yang E Sekarang saja adalah nomor 8 Jadi jangan lupa banyak Lalu ulang lagi Silahkan teman-teman dibaca Agar mengerti dan anansi sendiri ya Kalau ada yang mempahami bisa diskusi langsung Untuk memastikan yang menang Berani pahami Nah disini di dalam nomor 8 diberikan Dan reaksi dosis total pada garam N64F pada aluminium slurida itu adalah Yang mana? Ya untuk menjawab ini pastinya Kata kunci yang saya cuman lagi adalah Tahami kembali konsep hidrolisis total pada garam Oke Langsung aja ke pembahasan Dari soal ini Yang memikinkan adalah Garam Yang C ya Jadi Sekarang sama-sama lemah Maka N64 plus Ditubuhnya dengan air Menjadi NH4OH Dan H plus Ya Lepaskan Atau menghasilkan H plus Kemudian yang ion F min Itu dengan air Ditubuhnya dengan air Maka masukkan ion HF dan OH min Jadi jawabannya tepatlah yang C Jadi garam N64F ini Merupakan garam yang selesai atas Kation dari basah lemah Dan anion dari basah asam lemah Jadi kation dari basah lemah Dan anion dari asam lemah Karena keduanya berasal dari asam dan basah lemah Maka kation dan anionnya dapat berasal dengan air Kation berasal dengan air menghasilkan ion A plus Kemudian anion berasal dengan air menghasilkan ion O Ya Ini reasinya Semoga seperti misalnya menurutkan dengan baik Jadi kalau melakukan ini sangat berhubungan Jadi Opsi yang tepatlah yang C Kita langsung ke pembahasan 9 Nah di soal 9 ini Sobat kimis bisa cermali-cermali Soalnya Tidak beda jauh dengan soal yang sebelumnya Tentang penentuan PH Ya Sekarang juga sama Sama diminta menentukan PH campurannya Ya sobat kimis bisa cermali-cermali Jadi Sebelum mengajarkan soal Pastikan sobat kimis benar-benar mengeshi Apa yang akan dikerjakan Apa yang ditanyakan dalam soal Ingat sobat kimis benar-benar Tidak perkeceng atau Tidak kebingungan ketika menurutkan Oke langsung saja Sebanyak 25 Militer ACN 0,2 molar Ka A nya 4,9 Dicampurkan dengan 25 Militer Na 3 0,1 molar KB nya 1,8 0,5 Saya canggur sebut berapa Ini Ada pilihan Opsinya ada 5 Dan Ya Hampir mirip ya jawabannya Nah untuk menjawab ini Ini sahabat kimis diharapkan Benar-benar Pahami Dari para kunci yang masih Menyakkan Ya Jadi biar enggak Oke Itu aku membimungkan Oke Silahkan dipermati Jadi Langsung saja ke langkah-langkah Pengerjaannya ya Bisa sobat kimis Tidak terlalu Membingungkan Tidak bingung Langkah pertama adalah Menentukan komponen Yang diketahui Seperti biasa ya Setelah diketentukan Komponen yang diketahui Jadi sobat kimis Menentukan kononetasi Yona plus Bunya darah-barah ini Merupakan Lulus total Garam Maka Kembali lagi Ya Tentukan Kononetasi Yona plus Dengan menggunakan Pertama Kononetasi Yona plus Sama dengan Akar KW kali A KA Dibagi dengan KB Jadi KWnya adalah Sama dengan Akar Kononetasi Yona KW kali KA Dibagi dengan KB Dengan memasukkan Dari komponen Yang diketahui Ke sini ya Sebenarnya rumus Sebenarnya dengan Angka Data Kemudian Didapatkanlah Akar 2,7 X 10 X 19 Nah Akar ini Setara dengan 1,64 X 10 X 8,5 Jadi Dari nilai ini Dapat kita Deskripsikan bahwa Kononetasi Yona plus Nya adalah Sebesar 1,64 X 10 X 8,5 M Nolar Ingat Satuan yang nolar Ya Tau Terima kasih Nah Kemudian Setelah dapat Kononetasi Yona plus Maka Lanjut ke tahap berikutnya Menentukan PH PH campurannya Gimana caranya Caranya adalah Ya Langsungkan ke dalam Rumus PH PH sama dengan Min log Kononetasi Yona plus Nya Atau Sama dengan Min log 1,64 X 10 Angkat minat 8,5 Ini setara dengan 8,5 Min log 1,64 Sehingga Dari soal ini Kita persimpulkan P yang campuran Dari reaksi tersebut Adalah 8,5 Yang mana 8,5 Ini Ada 2 Min Log 1,64 Berarti jawabannya Adalah yang D Jadi 8,5 Min log 1,64 Jadi Silahkan coba Termati Tahapan-tahapannya Biar tidak Memingungkan Semoga Bisa dipahamin dengan Baik dan benar Ya Salah disesok Soal nomor 10 Soal nomor Soal terakhir ya Di Mat yang keempat Ini Disini diberikan Berikut ini Merupakan Beberapa Senyawa Asam Dan basa Jadi ada Asam filter Asam nitrat Asam Asetat Asam bromida Kemudian ada Basa Ammonia Ada basa Kalium hidroksida Ada Kalium hidroksida Ada Besi 2 Hidroksida Nah Disana Ditanyakan Berdasarkan Pada asam Dan basa Tersebut Pasangan asam Dan basa Yang dapat Masukkan garam Yang mengalami Indolisi total Dituikan oleh Nomor berapa Oke Langsung saja Ke pembahasan Ini Perhatikan Sobat Jadi Kata kuncinya Kembali ingat Pahami Kembali Tentang konsep Indolisi total Ini Konsep Indolisi total Pada garam Total pasti ada Asam lemah Dan Lemah Sehingga Sobat Kemen Saya Cermat Lagi Disini Garam Yang Malin Disosotal Dihasukan Dari Pencampuran Antara Asam Lemah Dan Basa Lemah Saya Lihat Sama Sini Yang mana Yang Lemah Tiga Lemah Kemudian Lima Lemah Ya Maka Jawabannya Dapat Antara CH3 COH Dengan Ammonia Jadi CH3 COH Dan CH3 Jadi 3 dan 5 Jadi Jawabannya Dapat Yang C Jadi Demikian Pembahasan Kupas Tuntar Soal Keseimbangan Ion Dan Piala Garam Khususnya Pada Subtopik Hidusis Total Garam Ya Semoga Bermanfaat Buat Sahabat Sini Dimanapun Berada Ya Kalau Masih ada Yang Belum Dipahami Bisa Diputer Ulang Videonya Ya Silahkan Dibaca Dicontok Dengan Baik Coba Orek Orek Sendiri Cari Pembahasannya Guna Tutorial Ini Semoga Bermanfaat Dan Nanti Saudara Atau Sahabat Sini Bisa Menjawab Berbagai Macam Permasalahan Yang terkait Dengan Garam Di Bagian Ini Jadi Jika Video Tutorial Atau Pembahasan Kupas Contas Soal Cima Dio Dan Garam Ini Bermanfaat Bagi Anda Ya Sebagai Pengguna Ya Dengan Lupa Klik Like Comment Dan Subscribe Video Tersebut Ya Serta Share Video Tersebut Kepada Teman Sahabat Kalian Agar Dapat Memberikan Manfaat Pula Pada Yang Lainnya Ya Semoga Video Ini Benar Memberikan Manfaat Buat Kalian Ya Buat Sobat Atas Perhatian Ya Dan Atensi Dari Sobat Semua Saya Bisa Terima Kasih Oke Cukup Dulu Ya Video Ini Saya Kalkan Video Di Part 5 Di Bagian Terakhir Dari Dolisis Tentang Menentukan PH Lantuan Garam Oke Sampai Bertemu Di Video Yang Tentang Penentuan Lantuan Garam Di Bagian Kelima Terima Terima